Hai pertanyaannya Hai orang yang kenal oblo itu apa harus sengsara dulu itu Bu yang makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harus apa harus apa harus sengsara dulu ya memang pada umumnya nih pada umumnya emas murni sendiri ya harus dipanasin dibakar dulu betul enggak baru keluar apa saja kalau minceleng harus sering di asah semua sama jiwa kita juga sama harus di asah umumnya begitu tetapi ada juga orang yang kenal Allah tapi tidak pernah sengsara seperti Nabi Sulaiman Hai kalau Nabi Dawud pernah sengsara ya karena dulunya dia mengembala kambing dulunya itu terus bermain musik cari makannya dari musik namanya main harpa Nabi Dawud itu waktu kecilnya dia main harpa sehingga Raja kalau sakit pusing kepala itu ngundang Nabi Dawud suruh main harpa suaranya merdu musiknya enak Hai kemudian juga dia mengembala kambing susah tapi kalau Nabi Sulaiman dia anaknya Nabi Dawud lahir di kerajaan langsung kaya Hai malah doa dia Hai begini bunyinya Rabi ghefir li wahabli bin ladungka mulkan layan bagi li ahadin mim ba'di Ya Allah ampunilah aku Hai karena saya aku mau minta dengan permintaan yang mungkin kurang ajar bagi Allah itu apa permintaannya habli bin ladungka mulkan saya ingin jadi raja terkaya di dunia layan bagi li ahadin mim ba'di tidak boleh ada orang yang lebih kaya dari saya Hai itu Hai nah dikabulkan doanya oleh Allah tetapi sekalipun dia kaya raya dia tidak pernah lupa sama Allah kan begitu Hai jadi orang ini punya bakat berbeda-beda anak kita saja ada yang kita didik dengan keras dikit-dikit pentu baru nurut ada lagi anak yang perasanya halus baru dipelototin saja sudah nangis dia ada kan Hai dulu anak perempuan kalau duduk di depan pintu enok kumali bokatan asing lamar belisidah sudah berebet melayu dulu mah lari kan Hai apa namanya Hai bocah jaman kin bakal turun ditampak turun paham ya kan gitu jadi sesuai dengan jiwa masing-masing ada didik dengan halus masuknya ada didik dengan keras masuknya dan ada juga manusia yang baiknya dia dikasih kaya dia baik kalau miskin dianggarong ada lagi orang yang bagusnya dikasih miskin dikasih kaya enggak benar nantinya berbuat jahat jadi oleh karena itu kita harus khusnudhan saja kepada Allah kalau kita dikasih rizkinnya pas-pasan ya kan gitu segera untuk makan ada hamil kita syukur saja kita berdua baik sama Allah barangkali ini caranya Allah membimbing diri-diri saya kalau memang begitu baiknya kudoakan kamu melarat saja ya kan tapi ada orang yang kalau melaratnya nyolong akhirnya jadi gimana ya bagusnya kaya jadi kita jangan memaksakan diri layaknya Anda jadi kaya apa jadi miskin terserah Allah yang penting nantinya kaya atau miskin adalah sama kalau di dalam hatimu ada cinta dan kita hanya bersyukur saja kepada Allah karena kaya dan miskin miskin adalah sama sebagai kata penutup ya itu tadi sudah jawab jadi umumnya ya begitu melalui penderitaan dulu semua orang-orang para presiden para menteri para semua pemimpin dunia Aristoteles Sokratas imam Sapi semua itu juga awalnya penuh penderitaan dulu di tempat kayak gatot kaca di apa digodok dulu di kawah sandra di muka ini yang kan suatu pelajaran loh untuk menjadi kuat harus dilatih dulu hanya saja dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebagai closing statement kata penutup bahwa pada akhirnya mah kita bisa hidup bahagia kaya bisa bahagia miskin bisa bahagia sehat bahagia sakit bahagia bagaimana caranya sebetulnya yang membuat kita berbeda ini adalah pikiran kita sebetulnya saya mau nanya enak mana makan sama dendeng atau sama gesek dendeng tapi kalau giginya sakit makan dendeng giginya sakit enak enggak makan gesek giginya sembuh enak enggak jadi yang enak itu dendengnya apa giginya yang sehat rumah gedong boyoknya lara enak boleh rumah gubuk turunnya lali enak boleh jadi yang penting yang enak itu badannya yang sehat atau rumahnya gedong nah itulah persoalannya jadi artinya tergantung kondisi kita kalau oleh karena itu faktor yang paling substantif membangun kebahagiaan ujung-ujungnya adalah kesehatan betul enggak oleh karena itu pesan saya silahkan kau cari harta tetapi jangan mengorbankan kesehatan berangkat ke Jakarta rambutnya dicat merah chat abang roket sinkerang klub ini merayang beli nganggu si rasnya ngomong berni Jakarta berni Jakarta ya ke hotel Alexis ya satu kali eksekusi itu 2 juta setengah sedangkan kapasitasnya seorang perempuan bisa melayani 4 orang lelaki kali 2 juta setengah jadi berapa sehari itu 10 juta pantas 3 bulan pulang kesini lagi kendera mayu beli sawah berangkat lagi 3 bulan pulang lagi beli rumah berangkat lagi 3 bulan pulang beli mobil berangkat lagi pulang-pulang membawa penyakit AIDS setelah kena penyakit AIDS apa yang dinikmati enggak ada ternyata yang paling enak itu hidup sehat betul enggak kenikmatan yang paling tertinggi adalah hidup yang sehat nah kemudian persoalan beda beda spring bed sama kelasa bodol bukan yang kita lihat kondisi hati kita biar spring bed kalau boyoknya sakit enggak enak kok kelasa bodol telonkor demenan enak dulu enak nah supaya kita bisa nikmat tidur dimana saja makanya kita pikiran kita harus fokus terkonsentrasi kalau tidak nanti kamu nangis dulu di dunia nangis ketuon kok ini sapa yang fokus begini makan dendeng sama ikan asin enak dendeng iyalah begini dengan ikan asinnya enak dengan dendeng ya apalagi kan begitu dua-duanya enak asalkan ketika engkau makan ikan asin satu matamu melihat ikan asin pikiranmu mikirin ikan asin tanganmu memegang ikan asin gigimu menggigit ikan asin tenggorokanmu menelen ikan asin enak alhamdulillah sebabnya kamu makan ikan asin sambil menangis karena matamu melihat ikan asin pikiranmu melihat dendeng paham nih sakit jadinya disuruh sapa istrinya namanya darken lumayanlah beresak maura enggak jelek-jelek banget sih darken kenapa tidak kau syukuri kenapa tidak kau sadari istrimu yang dalam pelukan itu perempuan yang setia perlu kebaktian kepada suaminya ya kan orangnya jujur masakannya enak kenapa tidak kau nikmati istrimu dalam pelukanmu pikiranmu bersama Dewi Persik itu yang membuat kamu jadi sakit jadi yang fokus sajalah kita syukuri saja apa yang ada itu pemberian Allah dan kita syukuri pada saat kita sedang bersyukur disitulah puncak kenikmatan hidup kita ketika kita sedang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal selamat menikmati selamat menikmati